Al-Muhammadiyah Min al-Mawahib al-Laduniyah Ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Yusuf Al-Nabhani Itu kitab membahas Siroh Nabawiyah membahas Khoso'is dan Syama'il Khoso'is dan Syama'il dan Siroh Nabawiyah Bagi saya kitab ini sudah cukup bagi umat untuk sedikit mengenal Nabi Muhammad Saya mengatakan sedikit karena tidak mungkin kita bisa mengenal Nabi secara utuh Para sejarah Islam sudah mengakui bahwa kami tidak mampu menggambarkan hakikat kemuliaan Nabi kami Muhammad SAW Karena begitu terlalu agung Ini kitab bagus untuk dibaca Al-Anwar Al-Muhammadiyah Dari judulnya saja Cahaya-cahaya Nabi Muhammad Berarti pengarang ini meyakini Nabi Muhammad itu berasal dari cahaya Rasul Makhluk yang sangat istimewa Yang sangat istimewa Dan di Maulid Ad-Diba'i disitu Sheikh Abdurrahman Ad-Diba'i juga menyatakan hal yang sama Keyakinan mereka bahwa Rasulullah ini adalah Makhluk istimewa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan Berupa cahaya Disebut An-Nur Al-Muhammadiyah Cahaya Nabi Muhammad Bentuk jama' Al-Anwar Jadi An-Nur Al-Muhammadiyah Bentuk tunggal Kalau Al-Anwar Al-Muhammadiyah Bentuk jama' Kenapa Musannif menulis kitabnya dalam bentuk jama' Untuk menginformasikan kepada kita Bahwa Rasul itu adalah Cahaya yang hissi Dan cahaya yang ma'nawi Cahaya kongrit Yang nyata Benar-benar diciptakan dari cahaya Juga cahaya ma'nawi Kiasan Cahaya ilmu Yang Nabi wariskan kepada kita Cahaya petunjuk Yang Nabi wariskan Itu kan kiasan Rasul Kedua-duanya Ada yang kongrit Beliau berasal dari cahaya Dan yang kedua Ma'nawi Bahwa beliau mewariskan cahaya kepada kita Cahaya petunjuk kepada kebenaran Cahaya ilmu Cahaya akhlak Dan seterusnya Maka disebut dengan Al-Anwar Al-Muhammadiyah Ada maulid juga Namanya maulid barjanzi Ditulis oleh As-Sayyid Ja'far Barjanzi Di dalam kitab tersebut Beliau mengatakan begini Usalli Wa usallim Ala nuril mawsufi Bittagadumi Wal awwaliyah Saya membaca Salawat dan salam Kepada cahaya Jadi disebut Nabi Muhammad Disitu Cahaya Al-Mawsuf Yang disifati Bittagadumi Dengan sesuatu Yang paling awal Dari segala sesuatu At-tagadumi Wal awwaliyah Maknanya sama Tagadum paling terdepan Awwaliyah Paling awal Jadi seakan-akan Beliau mengatakan Saya Bersalawat Dan mengucapkan salam Kepada Cahaya Yaitu Nabi Muhammad Yang disifati Dengan Cahaya yang paling awal Apa makna Cahaya yang paling awal Disini ada Riwayat Dari Sheikh Abdul Razak As-Sun'ani Dalam kitab Musnaf beliau Yang sanatnya Bersambung ke sahabat Jabir ibn Abdillah Al-Ansuri Dan juga termaktub Di maulid Ad-Diba'i Riwayat ini Ditanyakan Kepada Nabi Wahai Rasulullah Bi-abi wa-ummi Akhbirni An awwal Lishay'in Khalakahullahu Ta'ala Goblal Asyya' Demi ayah Dan ibuku Wahai Rasul Tolong kabarkan Kepadaku Sesuatu Yang pertama kali Allah ciptakan Sebelum Allah ciptakan Segala sesuatu Itu pertanyaan Sahabat ke Rasul Maka Nabi menjawab Ya Jabir Inna Allah ta'ala Khalaga goblal asyya Nur Nabi Hikam Minnuri Sesungguhnya Yang pertama kali Allah ciptakan Sebelum segala sesuatu Diciptakan Adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Jadi cahaya inilah Yang pertama kali Allah ta'ala Ciptakan Sebelum Allah ciptakan Segala sesuatu Bahkan di dalam kitab Daqa'ikul akhbar Dinyatakan Segala sesuatu ini Berasal dari apa Percikan cahaya Nabi Muhammad Langit Diciptakan Dari percikan Cahaya Rasul Bumi Diciptakan Manusia Jin Malaikat Seluruhnya itu Diciptakan Dari percikan Percikan cahaya Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi wa alayhi wa alayhi wa barak wa salam Maka di dalam riwayat Ibn Abbas Di dalam kitab Mawlid Ad-Daiba'i Di situ kan Ibn Abbas Meriwayatkan Inna Quraishan Kanat Nura Baina Yadailah Gobla'i Yakhluka Adam Bi'alfai Am Yusabbihullaha Dhalikan Nur Watusabbihul Malaikatu Bitasbihi Ada seorang Quraish Yaitu yang dimaksud Rasul Muhammad Sallallahu Dia berupa Cahaya Berada di hadapan Allah Sebelum 2000 tahun 2000 tahun Sebelum Allah Menciptakan Nabi Adam Ini pernyataan ini Menyatakan 2000 tahun Sebelum Diciptakan Nabi Adam Sudah ada Cahaya Nabi Muhammad Itu maknanya Bukan berarti Jarak Penciptaan Cahaya Nabi Muhammad Dengan Nabi Anab 2000 tahun Tidak Tapi di Riwayat yang lain Menyatakan 14.000 tahun Tapi riwayat itu Hanya Menyimpulkan Bahwa Ketika Nabi Adam Diciptakan Cahaya itu Sudah ada Ukurannya 2000 tahun Tapi riwayat Yang lainnya Mengatakan 14.000 tahun Sebelum Nabi Adam Diciptakan Cahaya Nabi Muhammad Itu sudah ada Subhanallah Cahaya ini Kata Sayyid Muhammad Balqaid Al-Idrisi Al-Hasani Seorang Mursyid Tarikah Saziliyah Yang ada di Al-Jazair Menyatakan Bahwa Cahaya Nabi Muhammad Di hadapan Allah Itu Dia sujud Bayangkan Dia sujud Kepada Allah Dan membaca Zikir Yang kita baca Ketika sujud Dalam solat Subhanah Subhanah Robil A'la Wabihamdi Subhanah artinya Apa tasbih Maha suci Allah Yang maha tinggi Dengan Pujian Kepadanya Jadi Nur Nabi Muhammad Membaca itu Di hadapan Allah Makanya Riwayat itu Mengatakan Yusabbikhullaha Zalikan nur Cahaya Nabi Muhammad Itu Bertasbih Kepada Allah Maknanya Bertasbih Di dalam Sujud Setelah itu Malaikat ikut Bertasbih Watusabbihul Malaikatuh Bitasbihih Dan para Malaikat juga Ikut Bertasbih Dengan nur Nabi Muhammad Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Malaikat juga Baru diciptakan Cahaya Rasul Sudah diciptakan Terlebih dahulu Nah inilah Keyakinan Sebagian Ulama Karena Prof. Dr. Said Muhammad Bin Alwil Maliki Guru dari guru kami Menulis Kitab Syarah Maulid Ad-Dibai Berjudul Mukhtasar Fisirah Nabawiyah Menyatakan Hadis Nabi Muhammad Itu adalah Cahaya Dan yang pertama Kali Allah Ciptakan Masih diperdebatkan Oleh para ulama Ba'aduhum Isbat Wa ba'aduhum Inkar Sebagian mereka Menetapkan Hadis itu Sebagian Mengingkari Ya tapi Ulama-ulama Yang memang terkenal Sebagai pencinta Nabi Muhammad Atau ulama-ulama Yang beraliran Sufistik Mereka Meyakini Bahwa Nabi Muhammad Itu dari cahaya Dan Makhluk pertama Yang Allah Ciptakan Itu adalah Cahaya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah ini pengantar Tentang Nurnya Nabi Muhammad Jadi kalau kita sering Mendengar Rasulullah itu Cahaya Anta nurun Fauqa nurin Kemudian disebut juga Anta syamsun Anta badrun Itu kan simbolik cahaya Matahari Bulan Anta nurun Fauqa nurin Engkau cahaya Di atas cahaya Bahkan guru-guru Besar kami Kalau membaca Al-Quran Ada makna cahaya Yang ditafsirkan Nabi Muhammad Mereka salawat disitu Karena nur disitu Cahaya Nabi Muhammad Qajakum minallahi Nurun Sallallahu alaihi wasallam Telah datang Kepada kalian Cahaya Itu Nabi Muhammad Makanya ditambah Salawat Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Nurun ala nurin Yahdillahu Linurihi mayyasha Linurihi mayyasha Itu Sallallahu alaihi wasallam Itu Jadi cahaya Itu sangat banyak Di dalam Al-Quran Yang tafsirannya itu Merujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah kitab tadi Yang saya sarankan Untuk dibaca Al-Anwar al-Muhammadiyah Ya kami sudah Baca beberapa kali Kitab tersebut Saya simpulkan Ada lima hal menarik Dalam kitab kita Lima hal menarik Yang pertama Yang pertama Disitu dikatakan Sabku nubu watihi Fil azal Kenabian Nabi Muhammad itu Sudah menjadi Nabi sebelum Segala sesuatu Diciptakan Termasuk cahayanya Jadi cahaya Nabi belum Diciptakan Kenabian Nabi Sudah tertulis Bahwa beliau Adalah seorang Nabi Maka kalau kita Kaitkan dengan Ayat Yang memerintahkan Kita bersalawat Dan mengucapkan Salam kepada Nabi Disitu pakai Lafad apa Ibu-ibu Pakai lafad Nabi Biasanya Kalau ayat Al-Quran Ada perintah Dari Allah Allah panggil Orang beriman dulu Baru setelah itu Perintah Kata Ibn Mas'ud Sahabat Rasul Kalau kalian mendengar Dalam Al-Quran Ada panggilan Wahai orang-orang Beriman Maka Fokuslah Karena setelah itu Ada perintah Dari Allah Atau larangan Dari Allah Misalnya Perintah Puasa Diawali dengan apa Panggilan Orang beriman Wahai orang beriman Diwajibkan Bagi kalian berpuasa Setelah dipanggil Orang beriman Setelahnya Perintah Wahai orang beriman Ingatlah Perintah lagi Tapi kalau salawat Unik Panggilannya Panggilannya akhir Tapi awalnya Adalah penegasan Awkit Sesungguhnya itu Li'ifbat Penegasan Jadi seakan-akan Allah mengabarkan Wahai orang beriman Jangankan kalian Saya Allah Saja bersalawat Kepada Nabi Muhammad Saya Allah yang menciptakan Allah bersalawat Allah bersalawat Allah bersalawat Kalau Nabi Sudah sejak awal Sebelum cahaya Nabi Muhammad Diciptakan Allah sudah bersalawat Kepada Nabi Muhammad Kalau Rasul Ketika hidup Kemudian ada perintah Kemudian ada perintah Wahai Rasul Sampaikanlah seluruh Yang dibuahyukan Gepadamu Ada perintah Berarti jadi Rasul Tapi kalau Nabinya Sudah sejak dahulu Sebelum Alam semesta Diciptakan Maka dikatakan Al-Azali Rasul itu Jadi Nabi Nabi Muhammad Dilantik menjadi Nabi itu Di alam Ajali Apa itu alam Ajali Sebelum segala Sesuatu ini ada Belum ada Penciptaan apapun Dari Allah Nabi Muhammad Sudah dilantik Menjadi Nabi Itu Keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya dapati Satu riwayat Ya Riwayat ini Nabi menyatakan Di dalam hadis Soheh Muslim Imam Muslim Lahir 204 Hijri Wafat 261 Hijri Disebutkan dalam Soheh Kitab Soheh beliau Rasul bersabda Ini hadis Yang Soheh Ibu-ibu Nabi mengatakan Allah Ta'ala Memerintahkan Kolam Mencatat takdir Seluruh makhluk Sudah ada Catatan takdirnya 50 ribu tahun Sebelum Menciptakan Langit dan bumi Dan arusnya Allah berada Di atas air Dari Catatan yang ditulis Dalam catatan takdir Terhimpun Di dalam Satu induk Kitab Yang ada Di lohil mahfuz Dan sudah ada Catatan nama Di situ Sesungguhnya Nabi Muhammad Adalah penutup Dari seluruh Para ambiah Jadi sudah Nama beliau ini Tertulis di pintu surga Di pohon surga Di daun surga Di umul kitab Di lohil mahfuz Juga tertulis Nama Nabi Muhammad Dengan juga Gelar beliau Sebagai penutup Para nabi Bisa dibaca Khotimun Nabi'in Bisa dibaca Khotamun Nabi'in Kalau Khotam Cincinnya Para nabi Kalau Khotim Penutup para nabi Riwayat yang lain Ada sahabat Namanya Maisara Ad-Giddi Dia bertanya Langsung kepada Rasul Ya Rasulullah Matakunta Nabi'yah Wahai Rasul Kapan engkau Diangkat Menjadi Nabi Rasul Menjawab Kuntu Nabi'ya Wa Adam Baina Ruhi Wal jasad Saya Diangkat Oleh Allah Menjadi Nabi Ketika Ruh dan jasadnya Nabi Adam Belum menyatu Kata Rasul Nabi Adam Belum lahir Belum Diciptakan Secara utuh Menjadi manusia Nabi Muhammad Sudah menjadi Nabi Jadi hakikat Nabi pertama Itu adalah Nabi Muhammad Nabi paling pertama Itu Nabi Muhammad Nabi bukan Di alam dunia Di alam arwah Di alam Ruhaninya Allah Nyatakan Di dalam Al-Quranul Kirim Nabi juga Menyatakan Dalam hadis Dalam riwayat Yang lain Saya sudah Jadi Nabi Nabi Adam Itu masih Berupa tanah Berbentuk Tanah Berwujud Manusia Tapi belum Ada ruh Saya sudah Jadi Nabi Kata Rasul Rasul Riwayat Yang lain Allah Mengambil Sumpah Seluruh Para Nabi Di alam Arwah Namanya Alam Arwah Itu Kita ini Diakini Pertama Kali Yang Allah Ciptakan Kepada Kita Makhluk Terutama Manusia Itu Ruh Dulu Beru Jasad Jasad Itu Nanti Di dunia Tapi Sebelumnya Ruh Kita Sudah Diciptakan Jauh Jauh Hari Ibu Pernah Kalau jalan Lihat Ada Orang Kayaknya Saya Kenal Dia Tapi Tidak Pernah Berjumpa Tidak Pernah Kenal Sebelumnya Tapi Seakan Akan Pernah Lihat Dia Dia Juga Demikian Maka Disini Dikatakan Bahwa Itu Adalah Perjumpaan Di Alam Arwah Dulu Pernah Berpapasan Sehingga Memori Itu Terulang Kembali Padahal Tidak Pernah Itu Ilmu Yang Diajarkan Oleh Rasul Muhammad Di Surat Ali Imran Ayat 81 Oleh Ibu Baca Disitu Bagaimana Allah Memuliakan Nabi Muhammad Jadi Para Ambiyah Itu 124 Ribu Yang Diakini Jumlah Para Nabi Dan Para Rasul Riwayat Abu Zara Al-Gifari Ditulis Oleh Syekh Muhammad Amin Kurd Dalam Kitab Tanwirul Itu Menyebutkan 123 Ribu Para Rasul Mereka Sudah Beriman Kepada Nabi Muhammad Sebelum Mereka Ada Di Dunia Dan Yang Mengambil Sumpah Keiman Itu Allah Di Alam Arwah Ith Ith Akhaz Allah Mifak An Nabiyyina Lama Ataytukum Min Kitab Wah Hikmat Thumma Jaakum Rasul Musaddiku Lima Ma'akum Latu'minun Nabih Wala Tansurun Kala A Akrartum Wa Akhathum Ala Thalikum Isri Kalu Akrarnah Kala Fashhadu Wa Ana Ma'akum Minasyahidin Luar biasa ini ayat Allah Mengambil Sumpah Kepada Seluruh Para Ambiya Di Alam Arwah Mifak Itu Kalau Bahasa Modern Piagam Dokumentasi Diambil Seluruh Para Nabi Atas Apa Yang Aku Telah Berikan Pada Kalian Al-Quran Dan Hikmah Kemudian Akan Datang Kepada Kalian Seorang Rasul Yaitu Nabi Muhammad Rasul Ini Membenarkan Seluruh Ajaran Kalian Maka Ulama Ahlul Kalam Wah Ahlul Hadif Wah Ahlul Tafsir Mereka Mengatakan Diantara Definisi Perbedaan Nabi Dan Rasul Salah Satunya Perbedaannya Kalau Nabi Dikasih Perintah Sariat Sariat Sariatnya Sudah Ada oleh Nabi Nabi Terdahulu Tapi Dilanjutkan Disebut Nabi Kalau Rasul Membawa Sariat Baru Tidak Sama Dengan Nabi Nabi Terdahulu Kalau Dia Sama Namanya Nabi Kalau Dia Bawa Sariat Baru Namanya Rasul Definisi Lainnya Kalau Nabi Tidak Dikasih Kitab Suci Kalau Rasul Dikasih Kitab Suci Definisi Lainnya Kalau Nabi Tidak Diwajibkan Menyampaikan Da'wah Secara Publik Khususus Kepada Keluarganya Sudah cukup Tapi Kalau Rasul Wajib Menyampaikan Da'wah Kepada Seluruh Manusia Seluruh Kaumnya Itu Perbedaan Antara Nabi Dan Rasul Jadi Ayat Ini Allah Dengan Jelas Menyatakan Saya Mengambil Sumpah Seluruh Para Nabi Untuk Beriman Kepada Nabi Muhammad Dan Menolong Nabi Muhammad Itu Sumpah Tertulis Misak Di Agamnya Di Alam Arwah Ini Para Nabi Rasul Mereka Beriman Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Allah Ta'ala Menyatakan Bagaimana Kalian Mengakui Tidak Allah Tanya Ulang Ke Benda Mereka Kalau Kalian Mengakui Atas Piagam Sumpah Tersebut Maka Saya Akan Catat Di Piagam Itu Maka Seluruh Para Nabi Menyatakan Akrorna Kami Semua Mengakui Kerasulan Kenabian Keunggulan Kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Gak Cukup Sampai Disitu Allah Tambahkan Lagi Fashhadu Ketahuilah Wahai Seluruh Para Nabi Kalian Menjadi Saksi Saya Allah Juga Ikut Mengakui Saya Allah Juga Ikut Menjadi Saksi Fashhadu Wa Ana Ma'akum Minash Syahidin Saya Bersama Kalian Termasuk Orang-orang Yang Bersaksi Atas Perjanjian Tersebut Nah Ini Keistimewaan Nabi Muhammad Sudah jadi Nabi Sejak Lama Sudah Sejak Lama Sudah Allah Pilih Menjadi Nabinya Kalau Empat Puh Tahun Dalam Kitab Sejarah Itu Rasul Ya Rasul Empat Puh Tahun Diberikan Wahyu Beribadah Di Gua Hira Kemudian Diberikan Wahyu Itu Namanya Pelantikan Sebagai Rasul Tapi Kalau Pelantikan Beliau Sebagai Nabi Sebelum Segala Sesuatu Diciptakan Allah Sudah Melantik Beliau Menjadi Nabinya Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Imam Muhammad Abul Bagir Imam Besar Ahli Al-Bait Ada Yang bertanya Namanya Suhail Bin Soleil Al-Hamdani Kalau Dibaca Bukan Al-Hamadani Karena Beberapa Giro Dibaca Al-Hamadani Keliru Yang betul Mimnya Sukun Al-Hamdani Kalau Al-Hamdani Nisbah Ismu Gabila Bil-Yaman Satu Nama Sukun Yaman Tapi Kalau Mimnya Dibaca Fatah Hamadani Itu Nama Kota Yang ada Di Irak Atau Di Khurasan Itu Bisa Dibaca Dikata Komus Komus Al-Muhid Dan Tajul Arus Tajul Arus Min Jawahid Al-Komus Sayyid Muhammad Murta Az-Zabidi Itu Juga Tidak Boleh Pakai Dal Pakainya Hamadani Hamadani Nama Kota Kalau Hamdani Nama Sukun Namanya Suhail Bin Soleil Alhamdani Bertanya Langsung Kepada Siapa Kepada Imam Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Zil Abidin Ibn Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Wahai Imam Kenapa Nabi Muhammad Itu Paling Awalnya Paling Awalnya Nabi Yang Diangkat Menjadi Nabi Tapi Paling Akhir Diutus Maka Beliau Jawab Beliau Ketika Allah Mengambil Sumpah Kepada Seluruh Makhluk Arwah Itu Allah Nyatakan Ashhaduhum Ala Anfusihim Alastub Birabbikum Saya Ambil Saksi Kepada Kalian Jadi Kita Semua Sudah Bersyahadat Di Sana Yang Bersyahadat Di Sana Di Alam Arwah Lahir Di Dunia Mumin Muslim Dan Ini Pilihan Semua Ini Ada Kebetulan Ibu Ibu Yang Sudah Beriman Kepada Ajaran Nabi Muhammad Itu Di Alam Arwah Ketika Allah Mengambil Kesaksian Saya Ini Tuhan Kalian Kemudian Serentak Semua Yang Menjawab Kami Bersaksi Engkau Adalah Allah Tuhan Kami Hidup Di Dunia Dia Beriman Kepada Nabi Muhammad Tapi Waktu Itu Arwah Yang Tidak Menjawab Maka Dia Lahir Di Dunia Tidak Beriman Kepada Nabi Muhammad Jadi Tidak Ada Kebetulan Semua Diatur Oleh Allah Makanya Nikmat Terbesar Nikmat Adanya Nabi Muhammad Dan Nikmat Islam Dan Nikmat Iman Itu Paling Tertinggi Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Ternyata Disini Ketika Dijawab Bala Kami Bersaksi Ya Bahwa Engkau Adalah Tuhan Kami Orang Pertama Yang Bersyahadat Di Alam Arwah Itu Adalah Nabi Muhammad Jadi Rasul Yang Membuat Kesaksian Terlebih dahulu Makanya Allah Jawab Jadilah Kalimat Syahadat Jadi Ini Terbentuk Di Langit Bahasa Langit Ini Bukan Langit Yang Ada Disini Tidak Langit Itu Ada Dua Dimensi Ada Langit Yang Zohir Ini Ada Langit Yang Tidak Terlihat Oleh Mata Metafisik Kalau Yang Ini Di Alam Arwah Jadi Nabi Orang Pertama Yang Menyatakan Kesaksian Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Engkau Adalah Tuhan Kami Allah Jawab Dan Aku Bersaksi Allah Engkau Allah Setelah Itu Diikuti Oleh Para Ambiya Siapa Yang Jawab Terlebih Dahulu Dia Punya Maghub Yang Paling Mulia Nanti Setelah Nabi Muhammad Para Nabi Yang Jawab Makanya Para Nabi Manusia Yang Paling Mulia Setelah Itu Orang Soleh Dan Kita Orang Mumin Yang Muslim Yang Menjawab nya Ini Luar Biasa Karena Nabi Muhammad Yang Menjawab Pertama Kali Maka Beliau Sebagai Penutup Para Nabi Ini Keistimewaan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Itu yang Pertama Yang Kedua Yang Saya Baca Di Kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Yang Istimewa Yang Kedua Allah Istimewakan Nabi Dengan Peristiwa Al-Isra Dan Mi'raj Al-Isra Al-Mi'raj Tidak Pernah Dialami Oleh Para Nabi Nabi Lainnya Dia Khusus Hanya Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Perjalanan Vertikal Dan Horizontal Di Bumi Dan Langit Ulama Mutasawifin Mengatakan Yang Di Langit Yang Yang Tidak Terlihat Metafisik Bukan Langit Yang Ini Kalau Langit Yang Ada Di Atas Kepala Kita Itu Perjalanan Itu Bisa Dilalui Oleh Astronom Astronot Bisa Para Peneliti Peneliti Luar Angkasa Mereka Bisa Melakukan Riset Langit Tapi Kalau Mi'raj Ini Bukan Itu Dia Langit Alam Yang Lain Dimensi Yang Berbeda Maka Allah Nyatakan Perjalanan Tersebut Dengan Subhanal Lazi Asra Bi'abdihi Layla Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Alladhi Barakna Hawlahu Linuri Min Ayatina Innahu Wasamil Basir Kemudian Perjalanan Mi'raj Disebutkan Di Surat An-Najm Demi Bintang Apabila Dia Turun Ditafsirkan Oleh Imam Ja'far Sadiq Yang Lahir 83 Hijriah Mengatakan Yang dimaksud Bintang Apabila Turun Itu Yang dimaksud Nabi Muhammad Bintang Itu Nabi Muhammad Ketika Turun Dari Langit Di Malam Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Ini Istimewan Rasul Peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj Hanya Allah Hadiahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Dikasih Bonus Lagi Sudah Melakukan Perjalanan Luar Biasa Al-Isra Al-Mi'raj Ditambahkan Bonus Melihat Allah Gak Ada Satu Makhluk Yang Pernah Melihat Allah Di Saat Hidup Saat Ini Gak Ada Kecuali Hanya Rasul Muhammad Sallallahu Sallallahu Makhazab Al-Fu'adu Ma Ro'ah Di Peristiwa Mi'rastu Thumma Aruduhum Minal Arsh Qabra'an Yabruda Farsh Yang Kami Kembalikan Dia Dari Arsh Balik Ketempat Tidur Tempat Tidurnya Masih Angat Artinya Perjalanan Itu Sangat Singkat Nabi Bangun Dari Tidur Biasa Orang Tidur Di Atas Kasur Kalau Lama Itu Bangun Ada Angat Perjalanan Begitu Cepat Sampai Digambarkan Oleh Abdurrahman Adai Ba'i Dalam Maulid Tersebut Nabi Kembali Melakukan Perjalanan Isra Tembus Tujuh Langit Sampai Sidratul Muntaha Nustawa Sampai Berjumpa Dengan Allah Kembali Lagi Kemaka Kasurnya Itu Masih Angat Berarti Singkat Perjalanan Tersebut Makanya Isyarat Dalam Al-Quran Laylah Sebagian Malam Atau Malam Yang Sangat Sesaat Perjalanan Tersebut Nah Nabi S.A.W. melihat Allah Seluruh Makhluk Belum Ada Yang melihat Allah Nabi Musa Lantara Malaikat Belum Pernah Melihat Allah Nanti Keyakinan Kita Mudah-mudahan Kita Bisa Masuk Kedalam Surga Allah Ta'ala Kenikmatan Surga Yang Paling Terbesar Yang Allah Berikan Kepada Ahlul Jannah Penghuni Surga Adalah Memandang Allah Ta'ala Itu Nanti Terjadi Ketika Sudah Masuk Kedalam Surga Tapi Rasul Muhammad Belum Kesurga Sudah Melihat Allah Di Peristiwa Mi' Mi'raj Sebab Itu Ulama Buat Syair Kulun Nabi Khossahu Bifadilatin Wakhossa Ru'iyahu Nabiyana Muhammada Wala Aina Fiddunya Tarahu Likaulihi Siwal Mustafa Inkana Bil Kurbi Ufrida Seluruh Para Nabi Diberikan Keistimewaan Oleh Allah Ta'ala Tapi Keistimewaan Melihat Allah Hanya Diberikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tidak Ada Mata Di Dunia Ini Yang Pernah Melihat Allah Kecuali Al Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Karena Begitu Dekat Derajat Beliau Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Kedua Yang Ketiga Ada Lima Kalau Sepuluh Kelamaan Lima Saja Yang Ketiga Di Dalam Kitab Al Anwar Al Muhammadiyah Yang Menarik Yang Ketiga Itu Adalah Mu'zizat Nabi Muhammad Ternyata Dihitung Oleh Ulama Seluruh Mu'zizat Para Nabi Itu Terjadi Di Dalam Mu'zizat Nabi Muhammad Jadi Mu'zizat Paling Terbanyak Itu Nabi Muhammad Ibn Qoyim Ibn Taimiyah Mengatakan Mu'zizat Nabi Muhammad Itu Ada Sekitar Seribu Mu'zizat Seribu Mu'zizat Imam Nawawi Dan Imam Ibn Hajar Allah Sekolah Ini Mengatakan Ada Seribu Dua Ratus Mu'zizat Nabi Muhammad Jadi Paling Terbanyak Mu'zizat Para Ambi Para Rasul Itu Adalah Mu'zizat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Dikatakan Diutus Para Rasul Dengan Mu'zizat Untuk Menundukkan Kepada Makhluk Bahwa Sesungguhnya Mereka Adalah Utusan Allah Mu'zizat Sebagai Alat Bukti Bahwa Mereka Itu Adalah Para Rasul Dan Para Ambiya Jadi Mu'zizat Itu Adalah Satu Bentuk Melemahkan Argumentasi Orang-orang Yang Mengingkari Mereka Sebagai Rasul Dan Sebagai Nabi Paling Terbanyak Nabi Muhammad 1200 Ada yang Mengatakan 1000 Mu'zizat Ada yang Bahkan Mengatakan Mu'zizat Nabi 2000 Mu'zizat 2000 Mu'zizat Kalau Nabi Musa Membelah Lautan Dengan Tongkatnya Terbelah Lautan Nabi Muhammad Membelah Rembulan Nabi Musa Mengeluarkan Air Memukulkan Tongkat Ke Batu Batu Keluar Air 12 Mata Air Nabi Muhammad Mengeluarkan Air Dari Jari-jarinya Jadi Mu'zizat Selalu Lebih Lebih Hebat Dari Ambiya Dan Rasul Lainnya Itu Yang Ketiga Yang Keempat Yang Keempat Keistimewaan Nabi Muhammad Yang saya Baca Di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Kuburannya Disepakati Dari Masa Ke masa Dari Generasi Ke generasi Dan Disepakati Oleh Seluruh Kalangan Kalau Kuburan Para Nabi Lainnya Itu Gak ada Yang Sepakat Nabi Musa Kuburannya Ada Yang bilang Disini Ada Yang bilang Disitu Nabi Hud Misalnya Nabi Pernah Ziarah Di Hadramut Perbatasan Hadramut Dengan Oman Disitu Ada Makom Kuburan Nabi Hud Tapi Di Irak Juga Mengatakan Ada Kuburan Nabi Hud Jadi Semua Kuburan Para Nabi Itu Masih Sifatnya Spekulasi Belum Dinyatakan Kevalitannya 100% Di Kalangan Para Sejarawan Begitu Ini Mengatakan Nabi Musa Disini Ada Disitu Ada Disini Mengatakan Nabi Hud Di Irak Ada Di Yaman Ada Dan Seterusnya Tapi Yang Disepakati Satu Kuburan Nabi Saja Yaitu Kuburan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Semua Disepakati Ada Dimana Di Kubatul Hadra Di Kubah Hijau Di Masjid Nabawi Disitu Ada Jasad Suci Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Disepakati Dari Masa Kemasa Dari Generasi Kegenerasi Dari Seluruh Ulama Baik Yang Muslim Maupun Orientalis Yang Orientalis Mengakui Akhirnya Pernah Dalam Satu Riwayat Ada Niat Mau Merampok Menculik Mencuri Jasad Nabi Muhammad Itu Ada Di zaman Itu Sejarah Di Masa Nuruddin Zanki Seorang Raja Namanya Nuruddin Zanki Dan Nabi Ketika Masih Hidup Sudah Menyatakan Saya Dikuburkan Disitu Ada Hadis Riwayat Imam Bukhari Yang Lahir 1 94 Hijriah Wafat 256 Hijriah Dalam Sohi Bukhari Rasul Menyatakan Mabayna Baiti Wa Mimbari Rawbah Min Riyadil Jannah Lokasi Rumahku Dan Mimbarku Disitu Ada Taman Surga Namanya Rawbah Biasa Pake Karpet Ijo Tempat Mustajab Nabi Mengatakan Di Antara Rumahku Maknanya Kamar Disitu Di Antara Kamarku Dengan Mimbarku Ada Satu Lokasi Namanya Rawbah Itu Adalah Taman Surga Ibn Hajar Lasqolani Mengatakan Taman Surganya Ini Asli Bukan Bahasa Kiasan Karena Tanah Itu Khusus Diambil Dari Surga Diletakkan Di Tempat Itu Untuk Memuliakan Nabi Muhammad Sallallam Makanya Namanya Taman Surga Bukan Kiasan Tapi Hakiki Kata Beliau Kemudian Di Riwayat Imam Tobroni Yang Lahir 260 Hidriah Wafat 360 Hidriah Dalam Kitab Mu'jamul Awsad Nabi Mengatakan Dengan Redaksi Yang Berbeda Di Antara Kuburanku Kata Nabi Dan Mimbarku Itu Ada Rawdah Taman Surga Kata Nabi Muhammad Maka Dipahami Berarti Nabi Ini Sudah Mengisyaratkan Bahwa Kuburan Beliau Di Dalam Kamar Dan Beliau Sudah Mengisyaratkan Bahwa Beliau Akan Meninggal Di Dalam Kamar Kamarnya Siapa Sayyidah Aisyah Jadi Kuburan Rasul itu Adalah Kamar Di Zaman Nabi Muhammad Rasul Kamar Beliau Dengan Sayyidah Aisyah Di Saat Nabi Wafat Para Sahabat Bingung Mau Dikuburkan Dimana Apakah Dibaki Ada Yang Mengusulkan Di Ma'alah Di Kota Makkah Atau Di Tempat Lainnya Terjadi Ikhtilaf Sayyidah Nabi Bakar Hadir Ada Meriwayatkan Satu Hadis Dia Mengatakan Saya Pernah Mendengar Rasul Bersabda Sallallahu Alayhi Assalam Ini Hadis Termaktub Di Dalam Sunan Natirmidhi Yang Lahir 209 Hijriah Wafat 279 Hijriah Dimana Rasul Mengatakan Tidaklah Seorang Nabi Dicabut Nyawanya Melainkan Dia Dikuburkan Dimana Tempat Dia Dicabut Nyawanya Nabi Wafat Di Dalam Kamar Sayyidah Aisyah Maka Sino Bakar Mengatakan Nabi Wafat Di Kamarnya Sayyidah Aisyah Putri Beliau Maka Dikuburkan Di Tempat Tersebut Terjadilah Konsensus Para Sahabat Ijma Disebut Kesepakatan Kesepakatan Pertama Setelah Wafatnya Rasul Di Dalam Sejarah Islam Bersepakat Kalau Nabi Dikuburkan Di Tempat Tersebut Nah Kuburan Nabi Sampai Saat Ini Masih Bisa Kita Ziarai Tidak Ada Yang Meragukan Itu Adalah Kuburan Rasul Tapi Kalau Para Ambiya Para Rusul Yang Lainnya Masih Diragukan Apakah Benar Kuburan Mereka Disini Karena Masih Banyak Dualisme Perbedaan Sariat Nabi Muhammad Ini Sariat Yang Paling Canggih Ibu Kalau Mempelajari Mempelajari Ilmu Agama Islam Dengan Baik Dan Benar Kepada Ulama Ulama Besar Ya Kita Punya Guru Kalau Kita Belajar Punya Rantean Sanat Yang Bersambung Terus Kepada Para Ulama Sampai Kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Semua Ilmu Yang Ada Di Zaman Kita Ini Itu Sumbernya Dari Ilmunya Nabi Muhammad Sumbernya Dari Ilmu Agama Islam Matematika Disebut Al-Jabar Itu Ulama Namanya Al-Hawarizmi Punya Kitab Namanya Al-Jabar Wal-Mukhabalah Jadi Nama Al-Jabar Itu Nama Kitab Bukan Nama Orang Kitab Penemu Angka Nol Beliau Yang Letakkan Angka Nol Dan Mengembangkan Rumus Pitagoras Seorang Filosof Yang Ada Di Yunani Agama Kita Gak Bisa Bisa Dengan Matematika Ulama Ulama Kita Banyak Yang Ahli Ahli Faro'id Ilmu Warif Ahli Dalam Ilmu Zakat Itu Mereka Juga Ahli Di Dalam Ilmu Matematika Karena Ilmu Warif Terikat Dengan Matematika Ada Hitung Hitungan Ilmu Zakat Juga Ada Hitungan Dan Tokoh Ulama Al-Khawarizmi Sebagai Tokoh Matematika Dunia Dulu disebut Al-Jabar Dirubah Nanti Dengan Matematika Ilmu Kedokteran Sumber Sumbernya Dari Sariah Rasul Muhammad Muncul Tokoh Ibnu Sina Ya Sebagai Bapak Dokter Dunia Pengarang Kitab Al-Qonun Fitib Juga Ada Namanya Az-Zahrawi Pengarang Kitab Al-Hawi Ensklopedia Ilmu Medis Beliau Orang Pertama Yang Mengoperasi Manusia Dan Berhasil Tercatat Sebagai Orang Pertama Dokter Pertama Yang Berhasil Mengoperasi Manusia Di Dunia Orang Pertama Tumor Ya Penyakit Tumor Dioperasi Dan Berhasil Ilmu Apa Astronomi Kita Gak Bisa Bisa Dengan Ilmu Astronomi Membahas Tentang Kapan Ramadan Kapan Hari Rai Al-Fitri Butuh Ilmu Falak Ilmu Astronomi Dihitung Bulannya Dilihat Hilalnya Dan Seterusnya Dalam Islam Banyak Ulama Pakar Pakar Ahli Astronomi Al-Biruni Al-Ibnu Haythum Dan Beberapa Ulama Lainnya Mereka Pakar Tentang Ilmu Astronomi Ilmu Bumi Begitu Juga Arah Kaabah Qiblat Menggunakan Ilmu Geologi Leta Geografis Makkah Posisinya Di Tengah Ya Dan Seterusnya Semua Ilmu Semua Ilmu Sumbernya Dari Ilmu Agama Islam Yang Dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Kalau Berbicara Ilmu Agama Hanya Akidah Ibadah Mu'amalah Munakaha Mu'akabah Akhlak As-Suluk Masalah Teologi Masalah Figi Figi Berkaitan Ibadah Tohara Bersuci Solat Zakat Puasa Haji Kemudian Masalah Pernikahan Munakaha Disitu Masalah Talak Ruju Ilah Zihar Kemudian Ada lagi Masalah Mu'akabah Atau Mu'akabah Sangsi Hukum Pidana Perdata Dalam Islam Ya Ibadah Mu'amalah Masalah Perdagangan Kredit Kemudian Khiar Kemudian Masalah Ijab Kobul Dalam Jual Beli Dan seterusnya Riba Itu dibahas Di Mu'amalah Masalah Akhlak Masalah Suluk Ini hanya Membahas Masalah Agama Tapi Islam Tidak Disitu Dia Membahas Seluruhnya Matematika Dibahas Astronomi Dibahas Ilmu Bumi Dibahas Bahkan Ilmu Yang gak Bisa Dibahas Oleh Toko-toko Barat Ilmu Apa Itu Ilmu Ruh Ilmu Ma'rifah Ilmu Hakikat Itu hanya Ada Di dalam Agama Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Maka Dikatakan Agama Islam Itu selalu Upgrade Dan update Di setiap Zaman Dan tempat Tidak Pernah Ketinggalan Zaman Zaman Selalu Berada Di bawah Regulasi Hukum Islam Yang selalu Update Tidak Pernah Ketinggalan Zaman Dan Selalu Cocok Di berbagai Wilayah Inilah Lima Poin Penting Yang Kami Baca Di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Al-Duniyah Al-Duniyah Karya Imam Al-Duniyah Kalau bisa Baca Baca kitab Kuning Beli kitab Aslinya Tapi Kalau Yang Tidak Bisa Cari Terjemahannya Ini Kitab Nanti Membuat Kita Dekat Dengan Nabi Kitab Muhammad Sallallahu Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Sallallahu Sallallahu Al-Muhammad 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 A'la Al-Muhammad Al-Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh